Oke, jadi konstruktor itu adalah metode yang secara otomatis dipanggil atau dijalankan pada saat sebuah kelas diinstansiasi. Jadi kalau kita menginstansiasi sebuah kelas dengan objek, maka kalau kita menggunakan konstruktor itu, nanti ketika kita lakukan instansiasi, dia akan dijalankan konstruktor tersebut. Nah, misalkan di sini contohnya. Contohnya kita punya kelas mobil. Mobil ini kita instansiasi menjadi objek OB. Jadi OB ini adalah instansiasi dari kelas mobil. Jadi ketika kita menggunakan instansiasi seperti ini, secara otomatis ada metode yang akan dijalankan, otomatis. Nah, contoh barusan tidak menggunakan konstruktor. Kalau ini nanti kita gunakan konstruktor. Jadi ketika dilakukan instansiasi, kemudian kita langsung menjalankan secara otomatis konstruktor tersebut. Nah, jadi nama konstruktor harus sama. Harus sama dengan nama kelas dan tidak boleh memiliki tipe return value. Jadi nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelasnya. Harus sama dengan nama kelasnya. Oke, ini saya ada contohnya. Oke, sebentar. Oke, format. Oke, format. Oke, nah kalau Anda perhatikan di sini, ini contoh kelas ya, kelas kendaraan. Nah, ininya sama dengan yang tadi, cuma nama atributnya dan yang lain, cuma ada tambahan di sini. Jadi nama kelasnya di sini konstruktor kendaraan, metode atributnya sama. Nah, kemudian di sini, Anda perhatikan di sini, ada tiga konstruktor. Ada tiga konstruktor. Konstruktor kendaraan. Nah, ini nama konstruktor ini harus sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau kita nama kelasnya adalah konstruktor kendaraan, maka di sini konstruktornya harus sama dengan nama kelasnya, konstruktor kendaraan. Nah, namun di sini overloading konstruktor. Overloading konstruktor. Artinya, dia memiliki tiga konstruktor. Tergantung nanti penggunaannya berdasarkan parameternya. Apakah penggunaan konstruktor itu tanpa parameter, apakah konstruktor itu dengan satu parameter, ataukah konstruktor itu dengan dua parameter. Jadi tergantung nanti ketika kita instansiasi, mau gunakan konstruktor yang mana pada saat instansiasi. Ataukah tanpa parameter, atau satu parameter, atau ketiga dua parameter. Bawahnya sama. Kemudian untuk konstruktor mobil, nah ini sama dengan yang tadi ya, yang sebelumnya inheritance tadi. Nah, cuman kita tambahkan di sini konstruktor. Nama konstruktornya harus sama dengan nama kelasnya. Konstruktor mobil, di sini konstruktor mobil. Konstruktor mobil, nah ini dengan satu buah tambahan di sini. Satu buah variable. Variable-nya di sini parameter ya. Harga, sorry di sini nggak muncul. Harga long di sini. Harga tipe datanya long. Jadi ada konstruktor tanpa parameter, ada konstruktor dengan satu parameter. Nah, itu konstruktor. Oke. Nah, nanti di dalam konstruktor, di dalam konstruktor shield-nya, di sini, di dalam konstruktor shield-nya, itu bisa kita akses konstruktor yang ada di dalam superclass-nya. Itu sangat bisa sekali. Nah, nanti kita contohkan di dalam implementasinya ya. Oke, kita buat di sini. Nah, ininya sama. Ininya sama seperti yang tadi, kendaraan dan mobil. Nah, cuman ada perbedaannya sedikit. Ya, ada perbedaannya sedikit. Oke, kita buat konstruktor kendaraan ya. Kita buat konstruktor kendaraan. Kelas konstruktor kendaraan. Oke, ini udah saya buatkan supaya lebih cepat. Ada dua buah atribut. Sama ya. Dua buah atribut. Tipe datanya string. Di sini, tipe datanya string. Nah, kemudian kita buat konstruktor. Konstruktor kendaraan tanpa parameter. Konstruktor kendaraan satu parameter. Konstruktor kendaraan dengan dua parameter. Oke, kalau di sini konstruktor tanpa parameternya. Konstruktor kendaraan tanpa parameter. Nah, kita merek dan warnanya kita nulkan. Ya, karena tanpa parameter. Kita nulkan. Kemudian, kalau konstruktor dengan satu parameter. Misalkan, satu parameter itu adalah merek parameternya. Maka, di sini, protected konstruktor kendaraan. String merek di sini. Karena di sini merek string. Tipe datanya merek itu adalah string. Maka di sini, dismeret merek. Kemudian merek sama dengan nul. Nah, warnanya tidak muncul. Karena konstruktor ini hanya satu buah parameter saja di sini. Boleh ditambahkan lagi statement ke bawahnya? Boleh. Silahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian konstruktor kendaraan. Konstruktor kendaraan dengan dua parameter. Parameter merek dan parameter warna. Di sini string merek, string warna. Dismerk sama dengan merek. Diswarna sama dengan warna. Merk kita nulkan. Warna kita nulkan. Jadi merek yang ada pada parameter dan warna yang ada pada parameter kita nulkan. Kalau sudah kita assignment seperti ini. Kalau sudah kita isi ke dalam attribute yang ada di dalam konstruktor kendaraan. Nah, ini sudah ya. Konstruktor sudah kita buatkan. Ada tiga buah konstruktor di sini. Kebawahnya sama. Kebawahnya sama seperti yang tadi. Cuma kita tambahkan tiga buah konstruktor saja. Oke, kemudian. Nah, ini tadi ya. Perhatikan ya. Sekali lagi. Penamaan konstruktor itu harus sama dengan nama kelasnya. Konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Dan tidak ada return value. Di sini tidak ada return. Tidak ada return. Tidak ada return value. Oke, kemudian yang kedua adalah konstruktor mobil. Konstruktor mobil. Nah, ini sudah saya buatkan. Kelas konstruktor mobil. Oke, nah kita lihat. Variable-nya satu. Atribut-nya satu. Harga long. Di sini harga long. Kemudian konstruktornya kita buat dua di sini. Ada dua. Tanpa parameter dan menggunakan satu parameter harga di sini. Oke, kita buat dulu harga. Eh, sorry. Tanpa parameter dulu ya. Konstruktor tanpa parameter. Oke, di sini protected konstruktor mobil. Konstruktor mobil tanpa parameter. Nah, berarti kita nolkan aja di sini harganya. Bukan nol, tapi nol. Karena harga itu tipe datanya adalah long. Kalau string ya dinolkan aja. Tapi kalau long integer ya kita beri nol. Nol inisialisasinya. Kalau nol ya error nanti di program. Oke, kemudian yang kedua adalah konstruktor mobil. Di sini dengan satu parameter. Parameternya adalah harga ya. Harganya long. Ya, maka di sini kita lihat. Protektif konstruktor mobil long. Oke, harga ya. Nah, di sini dis harga sama dengan harga. Ya, dis harga sama dengan harga. Oke. Kemudian, Nah, Saya tambahkan lagi kepikiran tadi. Bagaimana konstruktor mobil ini bisa mengakses superkelasnya. Konstruktor mobil itu bisa mengakses superkelasnya. Bisa mengakses konstruktor superkelasnya. Oke. Nah, ini saya tambahkan di sini. Ya, ini sudah ada tambahan. Protektif konstruktor mobil. String merek, string warna, long harga. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Merek dan warna itu ada pada atribut apa? Atribut yang ada di dalam superkelasnya di sini. Ya. Nah, ini. Ya, merek dan warna. Oke. Nah, bagaimana cara pengimplementasiannya ke dalam superkelasnya. Nah, pengimplementasiannya Anda menggunakan di sini super. Ya. Super. Super merek warna. Nah, dia akan menjalankan konstruktor yang ada pada parent kelasnya. Ya. Nah, konstruktor mana yang akan dijalankan di dalam konstruktor kendaraan atau superkelasnya. Nah, Anda perhatikan di sini, super ada dua parameter, merek dan warna. Maka di dalam konstruktor kendaraan, dia akan mengacu ke sini. Nah, ini merek dan warna. Nah, berarti dia menjalankan konstruktor yang ini. Ya. Nah, jadi di dalam shield kelas, kita bisa mengakses konstruktor pada superkelasnya. Nah, itu dengan menggunakan super. Ya. Kemudian, parameternya apa saja di situ. Ya. Merek dan warna. Kalau dua parameter ini, merek dan warna ini, otomatis dia akan menjalankan konstruktor dengan parameter merek dan warna. Tapi kalau di sini hanya satu saja merek. Ya. Hanya super merek saja. Nah, kalau super merek saja, berarti dia menjalankan yang ini. Nah, konstruktor kendaraan yang merek. Gitu. Ya, jadi tergantung nanti dari parameter yang digunakannya. Parameter yang digunakannya. Kemudian, dis.harga sama dengan harga. Nah, ini dis.harga ini ya berarti konstruktor yang ada di dalam kelas si shieldnya itu sendiri. Ya. Harga di sini. Ya. Oke. Oke. Kemudian, nah sekarang bagaimana cara pengimplementasian dari konstruktor ini? Eh, jangan lupa ya. Nah, di sini harus menggunakan extend. Supaya berjalan. Ya, super kelasnya. Oke. Kemudian, kita buat satu kelas main. Kelas utamanya untuk menjalankan konstruktor ini. Yang sudah saya buatkan. Ya. Ini saya buatkan yang... Apa namanya? Yang simple. Yang simple. Oke. Anda perhatikan di sini. Oke. Saya buat satu buah objek dari konstruktor kendaraan. Satu buah objek dari konstruktor kendaraan. Ingat. Jadi, konstruktor itu ketika kita lakukan instansiasi, dia otomatis akan menjalankan konstruktor. Dia akan menjalankan beton secara otomatis. Nah, ketika kita lakukan instansiasi konstruktor kendaraan, maka di sini kita ditawarkan untuk mengisi. Kita lihat di sini. Konstruktor kendaraan. New... Konst... Oke. Nah. Konstruktor... Konst... 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 Nah, Anda perhatikan di situ. Ketika kita menggunakan konstruktor kendaraan, ada tiga yang ditawarkan. Apakah konstruktor kendaraan dengan tanpa parameter, apakah dengan satu parameter, atau dua parameter. Gitu. Ya. Itu dua parameter. Oke. Kita masukkan di sini yang dua parameter saja. Nah. Gitu ya. Nah, berarti kita masukkan merek. Merek itu adalah string. Ya. String merek. Oke. Berarti kita masukkan mereknya apa? Misalkan Suzuki ya. Suzuki. Kemudian warnanya, warna di sini, tipe datanya adalah apa tadi? String ya. String juga. Tipe datanya string. Warna, misalkan warna putih. Warna putih. Jangan lupa diakhiri dengan semikor. Nah, jadi artinya ketika kita menjalankan konstruktor seperti ini, Suzuki dan warna itu, konstruktor yang dijalankan itu adalah, kita lihat di konstruktor kendaraan. Ada dua parameter di situ. Nah, berarti dia menjalankan yang mana? Yang ini, kan? Merek dan warna. Karena kita pilih tadi yang dua parameter. Nah, kemudian kita ambil di sini, get merek sama get warnanya apa. Kemudian, kita coba lagi instansiasi OB yang kedua. OB yang kedua adalah instansiasi dari konstruktor mobil. Nah, kita lihat di sini, konstruktor mobil. Konstruktor mobil. Konstruktor mobil. Ada tiga lagi. Ada tiga konstruktor yang bisa kita gunakan. Dan tiga konstruktor yang bisa kita gunakan. Tanpa parameter, satu parameter, dan tiga parameter. Oke, kita gunakan nanti contohnya adalah yang satu parameter harga. Oke, kita masukkan. Harganya di sini, titodatanya adalah long. Long itu ya bilangan genap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, berarti harga di sini. Konstruktor mobil harga. Berarti kalau kita lihat di dalam ini, konstruktor mobil yang mana nih kira-kira. Yang ini kan, long harga. Nah, hanya satu parameter, long harga. Oke, kemudian kita dapatkan OB2 gate harga. Oke, kemudian yang ketiga adalah akses konstruktor dari child kelas ke parent kelas. Tadi ada super kelasnya itu. Yang ada super kelasnya. Di mana super kelas itu tadi ada di dalam konstruktor mobil. Ini kita tes. Kita tes. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Kita tes yang ini. Yang ada supernya di sini. Tapi aksesnya, kita dari konstruktor mobil. Dari sini, dari kelas konstruktor mobil ini. Kita akses konstruktor langsung ke dalam konstruktor yang ada di dalam super kelasnya. Merak dan warna. Jadi, satu kali coding, dia menjalankan dua konstruktor. Konstruktor mobil dan konstruktor kendaraan. Konstruktor mobil dan konstruktor kendaraan. Oke. Nah, di sini kita akses dari child-nya saja. Karena inheritance. Karena super kelasnya tadi sudah bisa diakses di dalam konstruktor mobil. Maka di sini kita instansiasi OB3, new konstruktor mobil. Nah, ini misalkan tidak ada, bisa juga tadi caranya seperti tadi ya. Konstruktor mobil. Nah, di sini ada tiga parameter. Ada tiga parameter. Yang bisa kita gunakan. Oke, merknya apa? Merknya misalkan Honda. Honda. Kemudian warnanya, misalkan warna merah. Kemudian di sini ada harga ya. Tadi harga-harganya misalkan dua, lima, empat, tiga. Kemudian ini semi-colon. Nah, maka dia akan menjalankan tadi di sini. Honda merah. Nah, di sini merknya Honda. Warnanya merah. Nah, dia akan jalankan di tanah. Di dalam konstruktor kan kendaraan di sini. Nah, di sini. Honda merah. Nah, kemudian di sini 2543. 2543 berarti dia di sini harga. Ya, harga. Oke, muka di sini. Kita ambil informasinya. Gate barrel, gate warna, kemudian gate harga. Jadi kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Sujuki putih, gitu ya. Ini yang atas. Nah, ini Sujuki warna putih, gitu ya. Kemudian yang ini 123, yang ini. 123. Kemudian akses konstruktor dari tier kelas ke parent kelas. Di sini Honda. Kemudian warnanya merah. Kemudian harganya 2543. Kita dapatkan informasinya seperti ini. Nah, itu seputar inheritance dan konstruktor. Oke, ada pertanyaan tidak? Bapak. Ya. Tadi, maaf. Tadi itu kan dalam arti konstruktor itu ada kata diinstasiasi. Dari diinstasiasi itu apa, gitu? Instasiasi. Instasiasi itu adalah penciptaan objek. Penciptaan objek. Oh. Penciptaan objek. Misalkan gini. Jadi yang sudah diciptain, dimasukin ke konstruktor. Iya, gitu. Ini kan OB ini kan OB ini adalah objek. OB, OB2, OB3 itu adalah objek. Objek dari apa? Objek dari kelas. Objek dari kelas. OB itu adalah objek dari kelas konstruktor. Itu adalah penciptaan objek ini namanya adalah instasiasi. Jadi satu statement itu adalah instasiasi. Yang saya blok itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang lain? Bisa ya? Konsepnya bisa ya? Oke. Nah, nanti Bapak akan bagikan modulnya. Modul yang ini akan Bapak bagikan. Tapi codingnya itu berbeda dengan yang tadi. Nah, ini lebih komplek lagi. Tapi pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Nah, ini codingnya berbeda lagi. Jadi Anda nanti kalau ingin coding yang tadi, yang Bapak ini, yang lebih sederhana ini, nanti Bapak akan upload videonya. Kalian bisa review lagi. Nah, tapi modulnya tetap Bapak bagikan. Jadi nanti yang dibagikan ada dua ya. Yang pertama adalah rekaman video yang di zoom ini. Kemudian yang kedua adalah modulnya. Nah, nanti yang dicoba, Anda boleh coba yang ini. Boleh juga coba yang ini, yang di dalam modul. Nah, nanti yang di dalam modul itu nanti yang akan biasa di-submit ya. Supaya Bapak punya gambaran, punya feedback dari perkuliahan hari ini. Kalau tidak ada penugasan, tidak ada dia. Saya rasa akan percuma perkuliahan. Tidak ada feedback dari mahasiswanya. Jadi seperti itu. Jadi harap maklum kalau misalkan di dalam perkuliahan online ini, dari ini akan lebih banyak tugas. Supaya Bapak ada sisi penjaminan mutu dari pembelajarannya. Seperti apa. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi, tidak? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa cukup. Nanti malam ya, malam Bapak akan share. Apa namanya, video dan modulnya. Nanti kalian kerjakan. Untuk batas waktu pengumpulannya, Bapak kasih waktu nantilah. Sekitar satu minggu boleh silakanlah. Satu minggu nanti sesuaikan saja dengan batas waktunya ya. Batas waktu pengumpulan. Baik, Pak. Oke. Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi nanti ke depan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.